Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini Aku akan berbagi lagi resep ide jualan seribuan Namanya Sate cilok bumbu kacang Ini tuh enak banget Dan ciloknya pun tetap empuk Walaupun sudah adem Buat yang mau tau resep dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Pertama-tama kita buat Adonan ciloknya terlebih dahulu Siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu Untuk tepung terigunya Disini aku pakai yang curah ya Yang biasa ada di warung Tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Dan 1 bungkus Masak aku rasa sapi Selanjutnya kita aduk Hingga semuanya tercampur Lalu disini aku menambahkan 1 batang daun bawang Yang sudah diiris kecil-kecil Selanjutnya Masukkan air panas mendidih Sebanyak 400 ml Aduk kembali Hingga semuanya tercampur Setelah tercampur seperti ini Selanjutnya Tambahkan 250 gram Tepung tapioca Atau disini aku pakai Tepung aci yang biasa ada di warung Untuk selanjutnya kita uleni pakai tangan ya Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih terlebih dahulu Uleni adonan hingga membentuk suatu adonan Atau hingga kalis Setelah membentuk suatu adonan Atau sudah kali seperti ini Selanjutnya Siap kita bentuk Untuk satu adonan Akan aku timbang Seberat 4 gram Setelah sudah pas 4 gram Selanjutnya Kita bulat-bulatkan adonan Kurang lebih seperti ini ya Selanjutnya Ambil lagi adonan Dan kita timbang Seberat 4 gram Selanjutnya Kita bulat-bulatkan adonan Seperti membuat silok pada umumnya Lakukan hal yang sama Hingga adonannya habis Setelah selesai Kurang lebih hasilnya sebanyak ini ya Dan untuk bentuk siloknya Kurang lebih seperti ini ya Seperti silok pada umumnya Setelah selesai dibentuk semua Selanjutnya Siloknya siap kita rebus Sebelumnya Disini sudah aku didihkan air secukupnya Tambahkan 1 sendok makan minyak Lalu selanjutnya Kita masukkan adonan siloknya Setelah kurang lebih 1 menit Siloknya kita aduk seperti ini ya Biar adonan siloknya Biar adonan siloknya Tidak menempel di dasar pancinya Kita masak silok hingga siloknya Mengapung atau hingga matang ya Setelah siloknya sudah mengapung Tandanya sudah matang ya Selanjutnya Matikan api Lalu setelah itu Siloknya kita angkat dan kita tiriskan Lalu setelah itu Kita tunggu siloknya hingga dingin Nah ini dia Silok yang sebelumnya sudah kita rebus tadi ya Selanjutnya Siapkan wadah Dan juga tusukan sate secukupnya Ambil 1 tusuk Tusukan sate Selanjutnya kita ambil silok Lalu setelah itu Kita tusukan ke tusukan sate Dan untuk pertusuknya Berisi 4 disis silok Dan untuk tusukannya Jangan lupa dirapihkan ya Nah kurang lebih hasilnya Seperti ini Dan lakukan hal yang sama Hingga selesai Dan setelah selesai Untuk satu resep Kita bisa menghasilkan 45 tusuk Yang masing-masing pertusuknya Kita bisa jual dengan harga seribuan Selanjutnya Kita siapkan Untuk bumbu kacangnya Kita goreng 3 siung bawang merah Yang diiris kecil-kecil 2 siung bawang putih 3 butir kemiri 5 buah cabai keriting 10 buah cabai rawit merah Kita goreng hingga matang ya Setelah sudah matang Selanjutnya kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut kita goreng Lanjut kita goreng Kacang tanahnya Disini aku pakai 130 gram Kacang tanah ya Masak kacang tanah Hingga matang Atau hingga Warnanya kuning kecoklatan Setelah matang Atau sudah kecoklatan Seperti ini Selanjutnya kita angkat Dan kita tiriskan Untuk semua bumbu yang sebelumnya Sudah digoreng Akan aku blender saja ya Lanjut Siapkan minyak secukupnya Lalu setelah itu Kita goreng Bumbu yang sebelumnya Sudah di blender Tambahkan 4 lembar daun jeruk Kita sobek terlebih dahulu ya Selanjutnya kita aduk Dan kita masak Hingga bumbunya matang Setelah bumbunya sudah matang Tambahkan air Sebanyak 500 ml Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula jawa Atau gula merah 1 sendok makan gula pasir 1 bungkus masako rasa sapi Dan kecap kurang lebih Sebanyak 3-4 sendok makan Lalu aduk Jangan lupa dicek rasa ya Untuk seasoning Seperti gula dan garam Tinggal disesuaikan saja ya Dengan selera Untuk memasak bumbu kacangnya Kita masak Hingga sampai seperti ini saja ya Soalnya nanti Kalau bumbunya sudah adem Bakalan kental sendiri Nah ini dia cilok Yang sudah kita tusuk-tusuk tadi Dan untuk bumbu kacangnya Kurang lebih tingkat kekentalannya Seperti ini ya Nah ini dia Bentukan ciloknya Yang sudah kita tusuk-tusuk tadi ya Selanjutnya kita masukkan Ke bumbu kacangnya Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Biar si ciloknya Terlumuli oleh bumbu kacangnya Untuk wadahnya Disini aku pakai mitka Selanjutnya Selanjutnya Masukkan cilok ke mitka Untuk harga jual Pertusuknya Kita jual seribuan saja ya Atau untuk harga Tinggal disesuaikan saja Dengan modal Dan setelah ditata seperti ini Selanjutnya kita tambahkan Bumbu kuah kacangnya Nah ini dia Sate cilok Bumbu kacangnya sudah jadi Ini tuh rasanya enak banget Dan tetap empuk Walaupun sudah dingin Titip di kanting sekolah pun Insya Allah Bakalan laris manis Terima kasih ya Sudah menonton videoku Sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Selamat mencoba Dan wassalamualaikum Terima kasih